Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Enab. Pemirsa Calon Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramono mengunjungi para pemila sampah di tempat pembuangan akhir TPA Skoto Kabupaten Kediri. Selain berdialog, di sana Mas Dito menyempatkan makan bersama dengan ditemani guyuran hujan. Calon Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramono mengunjungi tempat pembuangan akhir TPA Skoto di Kejabatan Padas Kabupaten Kediri. Selain menyempatkan untuk makan bersama dalam kesempatan itu, Mas Dito juga bertanya tentang program jaminan sosial yang didapatkan oleh mereka. Namun, sayangnya 21 dari sekitar 40 orang pemulung yang bekerja di TPA Skoto ini mengaku belum menerimanya. Atas kondisi itu, Mas Dito mengatakan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah desa dan dinas sosial. Selain jaminan kesehatan dari dialog dengan para pemulung tersebut, Mas Dito juga menerima aspirasi tentang keinginan para pemila sampah ini untuk dibangunkan tempat berteduh. Juga pelatihan keterampilan sebagai modal mereka memperbaiki nasib. Teman-teman dari pengelola sampah yang ada di TPA Skoto ini belum mendapatkan bantuan. Baik itu PKH, Raskin, Kartu Indonesia Sehat, BPJS. Ada beberapa yang belum lah artinya. Tadi saya data, saya minta datanya, itu total ada 21. Dari total pengelola sampah yang di sini ada sekitar 40-an. Artinya setengahnya sendiri belum mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka mendapatkan bantuan. Tadi saya data sengaja. Dari sini mungkin saya akan diskusi dengan pihak terkait, baik itu dinas maupun kementerian, bagaimana untuk diberikan bantuan. Itu pertama. Lalu yang kedua, mereka minta untuk ada tempat untuk ngibung. Ngibung. Jadi karena tempat yang begitu luas, mereka harus memisah-misahkan, memilah-milahkan sampah. Antara sampah plastik, kaleng, dan sebagainya. Artinya sebenarnya ini kan sampah organik dan anorganik. Ini seharusnya sudah bisa dimulai dari tempat-tempat pembuangan sampah. Dari TPS-TPS itu sudah mulai dipilah seharusnya. Jadi tidak dibebankan kepada pengelola sampah yang ada di TPA sekoto ini. Sementara itu diakui Mas Dito sampah menjadi persoalan serius termasuk di Kabupaten Kediri. Sebab apabila tidak dikelola dengan baik, maka TPA yang nantinya tidak akan mampu menampung produksi sampah sekalipun terus diperluas. Maka menurutnya penting adanya pemilahan sampah sejak berada di TPS. Sehingga sampah yang masuk ke TPA ini sudah terpilah antara sampah organik dan yang non-organik. Bila kelak terpilih dalam Pilkada Kabupaten Kediri 9 Desember 2020 mendatang, pasangan Dewi Maria Ulfa ini menginginkan adanya pengelolaan sampah yang baik. Caranya dengan menggalakkan program 3R dengan membuat tempat sampah berbeda untuk masing-masing jenis sampah. Dari Kediri, Yanwarde di KSTV